Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu teman-teman cewek Yaitu ada 7 ciri-ciri cowok cuek Tapi sayang sama kamunya Jadi kalau dilihat dia cuek Tapi fakta dan realitanya sebenarnya dia sayang Nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Ngebantu teman-teman cewek supaya engkau peka dan tajam dalam menilai cowok yang kamu sukai Yang cuek tapi sebenarnya sayang ke kamu Oke So berikut ini ciri-ciri cowok cuek tapi sayang Yang pertama Dia Perhatian ke kamu Nah saya luruskan dulu nih teman-teman cewek Perhatiannya Cowok cuek terhadap cewek Dengan cowok yang gak cuek itu beda Kalau cowok gak cuek dia bisa rutin Bisa kencang banget tuh perhatiannya Tapi cowok cuek beda Perhatiannya gak sekencang daripada cowok gak cuek Karena memang dia Bawanya cuek gitu loh Tapi kalau kemudian dia perhatian Sekalipun tidak sebanyak perhatian dari cowok tidak cuek Itu tandanya dia sayang Contoh Sekalipun sehari cuma satu dua kali dia berikan perhatian Tapi itu udah luar biasa Dia perhatikan pekerjaanmu Dia perhatikan kesehatanmu Dia perhatikan kamu ada masalah apa tidak Dia perhatikan juga keluargamu Sekalipun tidak serutin Daripada cowok yang tidak cuek Nah tapi Perhatian cowok cuek ini Sekalipun satu atau dua kali dalam sehari Itu tanda dia sayang sama kamu Nah pertanyaannya adalah Apakah dia perhatian ke kamu atau tidak Kalau dia perhatian Itu tandanya dia sayang ke kamu Itu yang pertama Yang kedua Dia mendengarkan kamunya Jadi waktu teman-teman cewek Kamu curhat Atau bercerita ke dia Baik lewat telpon Ataupun ketemu langsung Dan Waktu kamu bercerita mungkin Mungkin berjam-jam Dia Dengan senang hati Mendengarkan Dan dia bukan sekedar mendengarkan Kamunya Dia juga ngerti Apa yang Kamu Sampaikan Karena ada orang Mendengarkan sih Mendengarkan Tapi gak ngerti Apa yang Kita bicarakan Karena dia cuman mendengar Gak mendengar Pakai hati Gitu lah kira-kira Nah jadi cowok Yang sayang sama kamu Yang cuek ini Dia bukan cuman mendengar Tapi juga dia mengerti Apa yang kamu sampaikan Dan membantu Entah memberikan solusi Memberikan masukan Sehingga Apa yang kamu alami Bisa terbantu Atau tertolong Dari masukan Ataupun solusi Dari dia Itu yang kedua Mendengarkan Nah kemudian yang ketiga adalah Cemburu Jadi cowok cuek Tapi sayang Dia cemburu Sekalipun cemburunya Mungkin tidak se-intense Cowok yang Gak cuek Nah cowok cuek Dia cemburu Dan kalau kita pelajari Orang cemburu Bisa kita lihat Entahkah dia tiba-tiba ngambek Entahkah tiba-tiba dia marah Gak jelas Entahkah dia tiba-tiba Diam gak jelas Itu kan bagian-bagian Dari orang yang cemburu Jadi Coba pelajari Teman-teman cewek Kamu lagi dekat Dengan siapa Atau siapa Yang coba dekat Sama kamu Sehingga dia Tiba-tiba diam Sehingga tiba-tiba Dia jadi kayak Marah-marah Gak jelas Si cowok cuek ini Nah kalau dia Lakukan itu Itu tandanya Dia sayang Sama kamunya Ya jangan Jangan kamu Biarkan begitu aja Jangan kamu bilang Ah biasa itu Enggak Enggak Kalau dia udah sampai begitu Itu Tanda dia ada perasaan Itu tanda dia ada hati Itu tanda dia sayang Sama kamunya So Coba cek itu Yang ketiga Semburu Yang keempat adalah Cowok cuek itu Dia membalas Chatmu Cepat Baik Teleponmu juga Cepat Untuk dia angkat Tapi kembali lagi Dia Berbeda Dengan cowok Yang gak cuek Kalau cowok Gak cuek Mungkin sangat Intens Sementara yang cuek ini Tidak se-intens Itu Ngerti ya maksudnya Jadi Dia cepat Membalas Chatmu Dan teleponmu Tapi tidak secepat Yang kamu inginkan Ya maklumlah Dia cuek Tapi kalau dia Membalas Chatmu Angkat Teleponmu Itu tanda Dia perhatian Itu tanda Dia sayang Sama kamunya Apalagi Kamu tahu Dia sibuk Kamu tahu Dia ada lagi kerja Tapi di tengah-tengah Kesibukannya Di tengah-tengah Pekerjaannya Dia menyempatkan dirinya Untuk membalas Chatmu Dia menyempatkan dirinya Untuk Angkat Teleponmu Itu tanda yang jelas Bahwa-bahwa Si cowok cuek itu Dia ada perasaan sayang Sama kamunya Jadi coba Derenungkan itu baik-baik Teman-teman cewek Ya Itu yang keempat Nah kemudian Yang kelima adalah Dia senang Membantu Dia senang Menolongmu Artinya setiap kali Kamu minta Bantuannya Setiap kali kamu minta Tolong sama dia Dia senang Membantumu Dia senang menolongmu Bahkan Dia enggak Menunda-nunda Hari ini kamu minta Tolong Hari ini dia tolong Hari ini kamu minta Bantu Hari ini dia bantu Dia enggak tunda-tunda Bahkan Kamu tidak minta Tolong pun Kamu tidak minta Bantu pun Dia membantumu Dia menolongmu Sekalipun Kamu enggak minta Itu tanda yang jelas Itu tanda yang jelas Bahwa cowok-cowok tersebut Dia sayang Sama kamunya Itulah yang disebut dengan pengorbanan Tanpa diminta juga membantu Tanpa diminta juga menolong Nah coba pelajar itu teman-teman cewek Itu yang Kelima Senang membantu Senang menolongmu Nah kemudian yang keenam adalah Dia mendukungmu Sepenuhnya Jadi apapun yang kamu kerjakan Apapun yang kamu rencanakan Atau apapun yang kamu harapkan Dia dukung Dia berikan dukungan sama kamu Dia bilang Kamu pasti bisa Kamu keren Kamu luar biasa Kamu hebat Kamu mantap Ada banyak Yang dia lakukan Bentuk-bentuk dukungan Kepada apa yang kamu kerjakan Ataupun rencanakan Nah jadi Coba Dipikirkan sejenak Direnungkan sejenak Udah sejauh mana Dia mendukungmu Artinya Kamu Sadari betul Bahwa dia Selalu mendukungmu Baik dalam hal kecil Hal besar Dia selalu mendukungmu Dia selalu berdiri Untukmu Dia selalu ada Untukmu Memberikan motivasi Memberikan semangat Memberikan keyakinan Sama kamu Dia mendukungmu Abis-abisan Ini tanda bahwa Dia ada perasaan Ini tanda bahwa Dia sayang sama kamu Ya coba Coba peka Untuk menilai itu Dan yang terakhir Ciri-ciri Cuyok-cuyok Tapi sayang Adalah Dia Rela Berkorban Untukmu Berkorban waktu Iya Berkorban Tenaga Iya Berkorban Pemikiran Iya Berkorban Uang Iya Apalagi Pokoknya Dia rela Berkorban Untukmu Ya Jadi Dia Tidak hitung-hitungan Apapun Yang terbaik Dia lakukan Untukmu Supaya Kamu senang Supaya Kamu bahagia Supaya hidupmu Lebih luar biasa Dia Berkorban Untukmu Dan saya selalu bilang Bahwa cinta Identik dengan Pengorbanan Pengorbanan Adalah cinta Cinta adalah Pengorbanan Tanpa Pengorbanan Itu bukan cinta Ya Tanpa pengorbanan Itu bukan cinta Jadi coba Lihat Seberapa besar Pengorbanannya Sama kamu Dan dari situ Kamu bisa tahu Sekalipun Dia cuek Tapi sebenarnya Dia sayang Banget Sama kamu Ya So Jadilah peka Teman-teman cewek Dalam menilai Ciri-ciri ini Siapa tahu Dia adalah Jodohmu Oke Ini yang boleh Saya bagikan Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mucijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Terima kasih Sampai jumpa